hai hai kembali lagi bersama Richa Richa Hai teman-teman semua apa kabar semua kalian sampai baik aja ya hari ini aku mau bang ayam make dipakai sambal dari geprek bensu teman-teman nah ini tadi aku beli sambal aja di geprek bensu itu aku beli tiga 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 cup aku beli tiga cup jadi satu cupnya itu harganya Rp4.000 sebenarnya geprek bensu itu jual yang versi gede itu tapi tadi kosong jadi aku belinya yang kecil itu aku belinya tiga cup langsung dan disini juga aku udah siapin ada ayam mcd ayam kesukaan aku dan nanti akan aku makan pakai gimana ya kira-kira rasanya ayam mcd pake sambal geprek bensu aku belum pernah nyoba dan sekarang aku mau cobain oke buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa ambil cemilanya dulu supaya kalau nonton aku kan yang ngiler jadi kita bisa makan bareng deh sebelum mulai makan kita harus berdoa dulu berdoa sama-sama ya berdoa mulai selamat makan halo aku kembali lagi di layar handphone teman-teman hei kamu yang lagi nonton iya kamu yang senyumnya manis klik tombol like dibawah ya jangan lupa komen juga buat yang belum subscribe guys sekarang klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng juga ya aku hitung satu sampai tiga satu dua tiga udah oke terima kasih selamat menonton di Jalofa hai teman-teman semua jadi hari ini aku ngubang ayam mcd pake sambal dari geprek bensu dan ini enak banget temen-temen ini walaupun pedas ya tapi kalau dari campur nasi dicampur ayam diaduk-aduk itu rasa itu enak banget dan buat kalian yang pengen nyoba sesuatu yang beda kalian bisa banget nih beli ayam mcd terus beli sambalnya geprek bensu nanti kalian aduk aja atau kalian geprek juga bisa dan kemarin aku nggak geprek teman-teman jadi aku tinggal cocol-cocolin aja ayamnya ke sambalnya jadi buat kalian yang pengen bikin mcd geprek pake sambal bensu bisa banget dicoba Oke nah hari ini aku mau cerita tentang persiapan orang-orang di Bali untuk perayaan hari raya nyepi jadi hari raya nyepi itu tanggal 3 Maret teman-teman dan dan tanggal 2 Maret dan besok ini adalah pengerupukan jadi pengerupukan itu kita akan ngarak ogoh-ogoh gitu biasanya jadi sekitar jam 5 atau jam 6 sore itu udah mulai deh ogoh-ogohnya itu ditaruh di perempatan di jalan terus nanti akan diarah keliling desa gitu teman-teman jadi kemarin sempat banget tuh aku pergi dan aku lihat keliling-keliling jalan-jalan itu dibanjar-banjar itu udah ada ogoh-ogoh dan udah jadi ogoh-ogohnya tinggal diarah kemana-mana aja besok jadi gitu teman-teman dan di sebenarnya deh udah apa namanya udah lama banget ya semenjak pandemi itu enggak bikin ogoh-ogoh tapi hari ini tetep bikin ogoh-ogoh tapi cuma diarah di dekat-dekat banjar aja sebenarnya kalau dulu kan kayak keliling gitu loh teman-teman keliling terus seramai tapi sekarang kayak cuman dibanjar aja nggak yang diarah kemana-mana gitu gitu bedanya nah kalau dulu biasanya itu kita ada lomba ogoh-ogoh teman-teman jadi itu dimana-mana tuh ada lomba ogoh-ogoh tapi tahun ini kita kayaknya sepertinya nggak ada lomba ogoh-ogoh jadi dan buat teman-teman yang enggak tahu ogoh-ogoh itu adalah karya seni kayak patung itu teman-teman patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Butekale nah dalam ajaran Hindu Butekale mempresentasikan kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan nah dalam perwujudannya itu patung yang dimaksud itu adalah Butekale yang digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan biasanya dalam wujud raksasa jadi ogoh-ogoh tuh gede banget teman-teman dan itu tuh harus diangkat di arah sama banyak orang nah selain wujud raksasa ogoh-ogoh sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk yang hidup di mayapada kayak misalnya di syurga di neraka seperti naga gajah dedari bahkan dalam perkembangannya ada yang dibuat menyerupai orang-orang terkenal seperti para pemimpin dunia artis atau tokoh agama bahkan penjahat kayak gitu teman-teman jadi sebenarnya ogoh-ogoh itu banyak-banyak banget ya macam-macam orang-orang yang bikinnya itu dan biasanya kalau dilombakan itu tuh kayak ada ceritanya gitu teman-teman ada diceritakan tentang ogoh-ogoh itu berasal dari mana segala macam-macam kayak gitu nah nyepi itu dirayakan tuh pada tanggal 3 Maret teman-teman jadi nyepi itu berasal dari kata sepi yang artinya sunyi dan senyap hari raya nyepi itu sebenarnya merupakan perayaan tahun baru Hindu berdasarkan penanggalan atau kalender Saka yang dimulai sejak tahun 78 Masehi teman-teman tidak seperti perayaan tahun baru Masehi tahun baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi tidak ada aktivitas seperti biasa semua kegiatan ditiadakan termasuk pelayanan umum seperti bandara udara internasional itu juga ditutup namun tidak untuk memasakkan untuk memasak itu tetap dibuka teman-teman Nah untuk hari raya nyepi itu kita itu nggak boleh yang namanya bepergian habis itu kita juga nggak boleh yang namanya berapi-api kalau misalnya kita masak itu juga nggak boleh terus kita bekerja nggak boleh berisik juga nggak boleh jadi kita kalau misalnya nyepi itu bener-bener yang diam di rumah terus kalau malam kita juga tidak menyalakan listrik teman-teman jadi kalau malam itu kembali itu bener-bener gelap banget selama hari raya nyepi satu hari itu dan itu aku suka banget kenapa karena aku bisa lihat bintang jadi bintang itu banyak banget pas hari raya nyepi dan di Bali itu pas nyepi pas kita baru bangun itu tuh bener-bener sepi banget teman-teman sepi banget dan kadang kayak suara burung pun juga nggak ada gitu teman-teman jadi kerasa banget nyepinya di Bali itu yang sepi banget kayak gitu jadi buat teman-teman yang siapa tau kalau kalian belum pernah ngeraya gimana sih rasanya nyepi di Bali nah kalian bisa cobain untuk mencoba merasakan bagaimana situasinya di Bali mungkin tahun depan mungkin teman-teman bisa ke Bali untuk merasakan suasananya seperti apa oke sekian dulu ceritaku hari ini dan aku itu bener-bener nggak sabar buat menunggu hari hari raya nyepi aku paling suka nyepinya karena ya seperti yang aku bilang tadi itu aku suka tuh sepi sunyi nggak ada yang berisik jalanan kosong semua jadi nantinya waktu nyepi itu adalah semuanya ditutup kita nggak boleh berpergian kita nggak boleh pergi pakai motor intinya kita dalam satu hari itu kita diem di rumah teman-teman jadi jalanan sepi banget nggak ada suara motor nggak ada suara kendaraan pokoknya sepi itu sih yang aku suka dan malam itu indah banget langitnya banyak bintang dan berapa hari lagi kita akan merayakan hari raya nya oke sekian dulu ceritaku hari ini buat teman-teman yang udah dengerin terimakasih banyak sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selalu jaga sehatan ya habis sempatnya pedis banget oke sekian dulu buangku hari ini buat teman-teman yang udah nonton terima kasih banyak jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan tombol notification nya supaya kalau aku upload video teman-teman langsung dapat notif dari aku sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa makan ya dietnya besok aja bye 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 ha 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 ha